Anggota Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Henry Selamet menyoroti kekosongan komisioner yang terjadi pada tubuh KPU Kota Sukabumi saat ini. Sangat disayangkan terjadinya kekosongan tersebut, padahal dalam waktu dekat, kontestasi pemilu serentak tahun 2024 akan segera berlangsung. Bahkan dirinya menyalahkan pemerintah melalui badan terkait yang dinilai teledor dalam melakukan penyeleksian. Sehingga diduga terdapat adanya tim seleksi yang terafiliasi dengan partai politik peserta pemilu. Selain itu dirinya juga berharap semoga dalam waktu dekat kekosongan komisioner tersebut dapat segera dituntaskan oleh pihak instansi terkait. Satu, saya merasa prihatin ya, harusnya hal itu tidak terjadi. Harusnya panitia dari awal sudah lebih teliti, kemudian juga yang ikut seleksi juga. Ya, harus sudah tahu, kan tidak berafiliasi dengan partai politik. Saya kira harusnya ada semacam sanksi yang bersangkutan. Karena ini sudah dekat, tiba-tiba kita mengulang lagi. Bahkan sebenarnya pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab. Kenapa tidak diperpanjang saja satu tahun komisioner yang lama. Kan bisa mengeluarkan perpres, kan? Kan ini dalam keadaan memaksa, kan? Kita mau pemilu, semua lagi digantinya. Ya, coba bayangkan, kalau mungkin sebagian ada yang masuk lagi masih agak bisa di... Inilah, tapi ketika semuanya baru, walaupun mungkin kualitasnya pasti sudah memenuhi syarat. Sebelumnya, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Henry Adria saat berkunjung ke Kota Sukabumi menkonfirmasi, memang benar saat ini terdapat kekosongan komisioner pada tubuh KPU di empat wilayah yang ada di Jabar Tiga. Namun dirinya menjamin atas terjadinya kekosongan tersebut tidak akan mengganggu proses tahapan pemilih serentak 2024 berlangsung. Ya, itu memang sudah ada informasi untuk proses seleksi KPU KPU Kabupaten Kota di Jabar Tiga ya, Cianju, Sukabumi, Sukabumi, dan Depok. Memang itu diulang lagi prosesnya dari tahapan administrasi. Ya, mungkin teman-teman ketahui bersama, ini adalah dalam rangka memastikan bahwa proses rekrutmen KPU di empat kabupaten kota ini sesuai dengan prosedur dan aturan, sehingga perlu dilakukan seleksi ulang kira-kira begitu. Dari Kota Sukabumi, Sovanjul Pikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.